Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa shukulillah wa sholatu wa shalomu ala rasulillah Kembali bertemu dengan saya Haji Muhammad Rifti Sahabat yang dirindukan oleh surga Hari ini adalah 1 Juni 2019 Segenap bangsa Indonesia itu melaksanakan peringatan hari lahirnya Pancasila Ternyata peringatan hari lahirnya Pancasila saat ini Adalah berkepatan dengan saat-saat kita akan menunggu Aidilfitri Kita yakin ada manfaatnya, ada hikmah yang terkandu Dengan kita memperingati hari Pancasila Di saat-saat kita akan melaksanakan atau menunggu hari lahirnya Pancasila Boleh jadi ini merupakan sebuah pesan-pesan penting kepada kita semua Agar bangsa kita ini kembali kepada kepitrahannya yaitu menjunjung tinggi Pancasila Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia ini Begitu banyaknya falsafah hidup yang ada di Pancasila, nilai-nilai Pancasila Itu mesti kita pertahankan dan kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila itu Apa saja nilai-nilai Pancasila? Jelas yang tertera dalam lima Pancasila itu Pertama ketuhanan yang Maha Esa Kita sandarkan semua kepada ketuhanan yang Maha Esa Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama Kalau ada orang yang tidak beragama, maka dia bukanlah berada di Indonesia Kenapa? Karena Indonesia berketuhanan yang Maha Esa Kedua, kita semua menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab Yang adil dan beradab Penuh dengan kesopan santunan Dulu kita ingat dengan ada 36 mutir nilai-nilai Pancasila Itu semua adalah bagaimana mengungkapkan kembali sifat-sifat Bagaimana gotong royong, bagaimana hubungan diantara sesama anak bangsa ini Tempoh seliru, kesampunan, setiakawan, berakhlak, berbudi, pekerti yang baik Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa memperkuat persatuan Indonesia Ya, persatuan Indonesia Apalagi kita baru saja selesai melaksanakan pemilihan umum Pemilu, kita baru saja selesai melaksanakan pemilu yang luar biasa rumitnya Luar biasa kesibukannya Bahkan luar biasa jumlah korbannya Makanya sekarang, makanya sekarang Kita kembali merajut Kita kembali merajut persatuan Kita kembali merajut persaudaraan sesama anak bangsa Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan Dalam permusawaratan perwakilan Kita ini adalah bangsa yang demokratis Bangsa yang mengedepankan semangat permusawaratan Semangat perwakilan Ada utusan-utusan kita Maka ketika ada yang kita ingin sesuatu disampaikan Ya, gunakanlah perwakilan kita di DPR atau di MBR Kemudian kita ada aspirasi Kita lakukan dengan cara rusawarah, dengan cara nepakat Inilah jalan terbaik untuk bangsa kita Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia Nah inilah, sekarang kita saat-saatnya menunggu Idol Fitri Bulan bagaimana keadilan sosial Bagaimana kita meningkatkan kesetia kawanan sosial Kita tunaikan zakat fitrah Kita bayarkan kepada orang-orang yang tidak mampu Kita tunaikan zakat mal kita Zakat harta kita Agar semua bisa bergembira Agar semua orang-orang miskin juga mendapatkan keadilan Mendapatkan perhatian yang luar biasa Dari orang-orang kaya Ataupun dari orang-orang yang mampu Jadi nilai-nilai Pancasila Kita kembalikan kepada fitrahnya bangsa kita Kita kembalikan kepada fitrahnya Bahwa pasapah dasar negara kita adalah Pancasila Dan berhubungan erat dengan Idol Fitri Kembali kepada fitrah Maka kita kembali kepada fitrah Kembali kepada Pancasila Bagaimana nilai-nilai Pancasila itu Bisa kita terapkan terus Dalam kehidupan kita Di bangsa dan negara kita ini Selamat hari lahir Pancasila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!